Assalamualaikum, kembali lagi ke channel MFMDU Pada kali ini, saya akan men-unboxing dan review pinset kandila Yuk, mari Oke, langsung saja inilah pinsetnya Saya membeli 2 buah pinset Ada 2 macam pinset yang saya beli secara online Yang pertama ini adalah pinset kandila dengan ujung lurus Seperti ini Terbuat dari bahan stainless steel Nah, pinset ini saya beli dengan harga kisaran 20 ribuan Di toko online Bisa kalian cari short Lalu saya membeli 2 pinset Dengan yang satu ujungnya lurus Dan satunya lagi ujung bengkok Ini adalah pinset yang bagiannya slim Karena ada beberapa pinset yang bagian tengahnya cukup besar Dan saya lihat review-review produk tersebut Terlalu ukurannya terlalu besar Maka, dan itu saya cari di toko online Dengan kata kunci pinset yang slim Pinset ini memiliki panjang sekitar 27 cm Keduanya hampir sama Sekitar 27 cm juga Dengan ukuran ujung sekitar 3,5 mm Pinset ini saya beli Untuk maintenance dan perawatan dari aquascape saya Jika ada kotoran atau daun-daun yang kering Itu bisa saya, langsung bisa saya ambil Menggunakan pinset ini Ataupun bila kalian ingin menanam tanaman di aquascape Pinset ini sangat membantu Untuk menancapkan semacam tanaman stem plan Untuk merk candila sendiri Saya kurang tahu Apakah ini adalah merk luar negeri Atau merk lokal Seperti inilah pinsetnya Terbuat dari bahan stainless steel Kemudian bahannya glossy Dan pinjer pin bisa menempel disini Nah terlihat Di kamera tidak terlihat Ada bekas sidik jari Jika kalian melihatnya langsung Mungkin ini bisa terlihat Ada grafir Merk dari candila Lalu ini build quality nya lumayan bagus Nah untuk Kekuatan dari pinset ini Cukup nyaman ya Untuk dipegang Dengan ujung yang Agak Mengencil atau Mengkerucut Di bagian ujung atasnya Kemudian memudahkan kita Untuk Mengenggenggamnya Kemudian Seperti inilah Untuk finishing nya Kurang bagus Karena masih ada Garis kasar Di bagian tepi-tepi Dari pinset Terlihat bagian-bagian kasar ini Tapi worth it Dengan harga yang Sangat terjangkau Dengan kualitas Seperti ini Cukup memuaskan ya Lalu ini Adalah pinset Dengan ujung yang Pingkok Untuk daya tekan Untuk menekannya Agak berat ya Untuk di bagian atasnya Berbeda ini Dengan yang Satunya yang lurus ini Cukup ringan Untuk Apa Daya cengkramnya Untuk menekannya Untuk kekuatan ini Agak berat yang Dari pinset yang Pingkok Seperti ini Ujung dari pinset Ada gerigi-gerigi Pada bagian ujungnya Bisa kalian dengar Kasarnya Bagian yang kasar Build quality nya Juga sama Dengan pinset yang lurus Terlihat bagian kasar Di tepi Potongan dari Pinset Ini mungkin dari Proses pembuatan Pabriknya Dengan cara Dipres Pinset Pinset ini Sangat mudah Untuk mengambil Benda-benda Yang kecil Nah Untuk benda-benda Yang besar Saya agak Kesusahan Untuk mengambilnya Karena Jarak Renggang Antar Ujung Pinset Sangat kecil Untuk mengambil Koin 500an Saja Saya perlu Merenggangkan Terlebih dahulu Untuk benda kecil Sangat mudah Untuk mengambilnya Keunggulan Dari Pinset Ini Menurut saya Yaitu adalah Bagian Bodinya Yang ramping Sehingga Memudahkan Kita Untuk mengambil Benda-benda Yang berada Di sela-sela Tanaman Aquascape Dan Bagian Bodinya Yang memanjang Sehingga Kita Memudahkan Mengambilnya Dari jarak Yang Agak Jauh Langsung Saja Kita Coba Pinset Ini Pada Aquascape Saya Mini Aquascape Nah Ini Adalah Aquascape Saya Cukup Sederhana Bisa Kalian Lihat Pembuatannya Di Pocok Kanan Atas Nah Itu Ada Daun Kadaka Yang Melting Yang Rontok Saya Akan Ambil Nah Itu Saya Akan Menggunakan Pinset Yang Ujungnya Lurus Untuk Daya Capitnya Lumayan Kuat Dan Tidak Perlu Menggunakan Tenaga Yang Banyak Ringan Sekali Untuk Menjepit Saya Akan Mencoba Masukkan Uang Koin Ini Kedalam Aquascape Lalu Saya Ambil Menggunakan Pinset Nah Kalau Diambil Dari Bagian Tepi Seperti Ini Sangat Mudah Sekali Nah Seperti Ini Tidak Jatuh Ya Nyaman Digunakan Dan Nyaman Digenggam Di Tangan Saya Akan Coba Mengambil Menggunakan Pinset Yang Pingkok Seperti Ini Untuk Benda Yang Bentuknya Pipih Seperti Wangko Ini Jika Menggunakan Pinset Yang Ujung Bingkok Ini Agak Susah Karena Bagian Yang Menjepit Itu Pada Bagian Seluruh Ujung Yang Bingkok Nah Untuk Renggang Jarak Renggang Kurang Lebar Jika Untuk Mengambil Batu Misalnya Kita Akan Kesulitan Karena Jarak Renggang Ujung Pinset Terlalu Dekat Kurang Lebih 2 Sentimeter Nah Untuk Pinset Yang Ujungnya Lurus Bagian Untuk Mencapit Itu Pada Ujung Saja Sedangkan Untuk Pinset Yang Bingkok Itu Pada Bagian Seluruh Ujung Yang Bingkok Seperti Di Sepanjang Garis Ini Nah Untuk Yang Lurus Hanya Di Ujung Saja Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Dukung Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima